Setelah kita bersama-sama mengulang kembali sabda Buddha yang terkait dengan kwanimpusat mosat atau avlukiteswara Marilah kita senak dalam sikap mening, sikap meditasi kita akan bersama-sama mendengarkan cuplikan riwayat hidup sang Buddha Yang ada kaitannya atau ada kemiripan dengan perayaan tahun baru Implik 2574 ini Sikap mening, sikap meditasi, sikap merenung dimulai Dalam suasana hening dan tenang ini marilah kita membuka hati Untuk mendengarkan cuplikan riwayat hidupan sang Buddha Anak yang panjang umur Satu kali telah hilah seorang anak laki-laki Didigalangika Ketika dibawa mengunjungi seorang pertapa Pertapa meramalkan Bahwa anak itu hanya akan hidup tujuh hari lagi Maka mereka pun membawa anak itu kepada sang Buddha Sang Buddha menyatakan hal yang sama Untuk mencegah kematiannya Si orang tua diminta menderikan bangunan di pintu masuk rumah Dan meletakkan anak itu di sebuah dipan di dalamnya Para pikku datang untuk membacakan parita selama tujuh hari Pada hari ketujuh sang Buddha datang disertai para diwa dari berbagai penjuru Saat itu awal rudaka raksasa pemakan manusia Berada di pintu masuk untuk mengambil anak itu Tetapi ketika para diwa agung berdatangan Ia terpaksa harus mundur untuk memberikan tempat Sehingga berdiri jauh dari si anak Dan tidak mempunyai kesempatan untuk mengambilnya Semalaman parita terus dibacakan untuk melindungi anak itu Anak itu tetap hidup dan sang Buddha menyatakan Bahwa anak itu akan berumur 120 tahun Setelah dewasa bersama teman-temannya anak itu menemui sang Buddha Sang Buddha bersabda bahwa dengan menghormati yang lebih tua Dan yang patut dihormat Seseorang akan memperoleh umur panjang Kecantikan Kebahagiaan dan kekuatan Pada akhir kotbah Sang Buddha Ia dan teman-temannya mencapai tingkat kesucian sota panah Terbukalah pintu kehidupan abadi Bagi mereka yang mau mendengar dan mempunyai keyakinan Sabi satabawantusukitata Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera Sikap pening, sikap meditasi, sikap merenung selesai Sadhu, sadhu, sadhu Yang saya hormati Segenap pengurus yang hadir Segenap umat Buddha dan para simpatisan Terimalah salam di dalam Dharma Namo sang yang adi budaya Namo budaya Pertama-tama Saya sebagai pikup pembina Kembali mengucapkan selamat Menyambut datangnya tahun baru Imlik 2574 Semoga kita senantiasa selalu berbahagia Bipas dari hintangan dan halangan Masih ada waktu kurang lebih seperempat jam Karena satu jam Puja Bakti ini Sebetulnya Puja Bakti satu jam ini Sudah sejak lama itu saya harapkan Sebab kalau Puja Bakti terlalu lama itu juga pegel Semuten Juga yang dibaca kebanyakan tidak tahu juga Karena kebanyakan bahasa Mandarin dan Pali Tapi kalau yang dibaca itu singkat Itu lebih mudah Tidak bingung Lebih-lebih orang-orang baru Orang-orang baru lebih tertarik Itu kebaktiannya singkat saja Namun langsung bisa dimengerti Seperti di tempat lain itu ada Bukan Puja Bakti Kebaktian satu jam Di tempat lain juga kurang lebih satu jam Satu seperempat Di agama Buddha itu memang cukup lama Karena yang dibaca Itu cukup panjang Tadi semestinya Yang kita baca Sadama Bundari itu Satu buku itu Full Sebab kalau Tidak full Lebih-lebih yang senior-senior Itu tidak abdul Tidak puas Kalau membacanya tidak panjang Tolong nanti yang tidak puas Silahkan membaca di rumah Bapak Ibu Bapak Ibu seru sekali yang saya hormati Pertama saya akan menyinggung Tentang hari ini adalah penutupan Ada dua penutupan Yang pertama Yang pertama Puja Relik Ini adalah hari terakhir Relik Bagi mereka Bapak Ibu yang belum pernah lihat relik Nanti setelah Puja Bakti bisa maju Foto-foto disitu juga bisa Relik itu seperti apa Di dalam teori agama Buddha Relik Itu bisa di Ada mempunyai sinonim Namanya itu Saririka Atau Sarika Sarika Bagi orang Jawa mungkin lebih Paham Malang Sarika itu Sebab Dalam agama Dalam orang Jawa itu Mengenal Seliro Selirane Ini ternyata berasal dari Sarika ini Seliro itu kan tubuh Selirane Dalam bahasa Jawa Selirane tubuh Tubuh Yang dikremasi Itu tidak Utuh lagi Tapi Meninggalkan bekas-bekas Meninggalkan bekas-bekas Atau sisa-sisa Sisa-sisa pembakaran ini Inilah yang disebut dengan Relik-relik Atau Saririka ini Dalam teori Buddhis Saririka ini dibagi Tiga Yang terutama Relik Relik tubuh Sisa Pembakaran Kemudian ada Relik Dharma Relik Dharma itu adalah Kitab Suci Kitab Suci Cerita Kitab Suci Kutbah Sang Buddha Itu juga termasuk Relik Yang dibukukan Maupun yang tidak Dibukukan Yang ditulis Maupun yang tidak Ditulis Kemudian ada lagi Sisa Sisa Jasmani Namun tidak Tidak selamanya Relik itu Hasil pembakaran Ada beberapa orang-orang Tertentu Itu ketika dikubur Ketika dikubur Itu juga Jasadnya itu Masih utuh Masih utuh Tidak membusu Ini juga dikategorikan Termasuk Relik juga Khususnya mungkin Bagi mereka Yang Di dalam agama katolik Itu mengenal istilah Santo dan Santa Ternyata Mungkin Santo itu lagi Santa itu Perempuan Orang-orang yang mempunyai Spiritual Yang tinggi Itu Jasad Jasmaninya Tidak langsung Membusu Ya tetap Karena proses juga Tetap juga Tapi tidak langsung Membusu Membentuk kristal Namun tidak selamanya Menunjukkan Kesucian Seseorang Karena keutuhan Jasad Jasman itu Juga karena Didukung lingkungan Juga Misalnya Fosil Membentuk fosil Kan tidak selamanya Karena kesucian Fosil itu Karena lingkungan Yang membentuknya Kemudian juga Karena bahan Pengawet Itu juga Bisa juga Jasad itu Tetap utuh Ada juga Karena lingkungan Tadi Pernah ada Seseorang itu Di Tanam Di kubur Itu tidak Membusu Ya Tidak membusu Telah distelusuri Ya kenapa Kok tidak membusu Telah distelusuri Ternyata Semasa hidupnya Orang itu Dalam jangka Waktu lama Itu bekerja Di pabrik Garam Ya Kan tidak membusu Karena cacing-cacing Tidak mau garam Terlalu asin Ya Utuh Ya Namun yang ingin kita Bahas itu Adalah Orang-orang Yang mempunyai Tingkat spiritual Yang tinggi Akan membentuk Kualitas Tubuh fisiknya Berbeda Dengan pada Umumnya Ya Ada juga Mau pelebaran jalan Kemudian disitu Ada kuburan Dibongkar kuburannya itu Ada jasad Yang masih utuh Telah diselidiki Ditanya-tanya Ternyata jasad ini Seorang wanita itu Adalah jasadnya Seorang pelacur Kenapa Seorang pelacur Kan banyak dosanya Ini jasadnya kok utuh Telah diselidiki Dari keluarga-keluarga Ternyata Sebelum dia meninggal Ini pernah bertobat Ya Tobat Jadi orang saleh Kemudian Dibumikan Ditanam pun Jasadnya tidak Hancur Ya itu Ada beberapa Relik-relik Yang mempunyai Warna-warna Atau mutiara-mutiara Ini kemungkinan Dominan di dalam Buddhis Yang kita Pamerkan Itu dalam bentuk Kristal-kristal Ya itu Ya Jadi sisa Pembakaran Membentuk Kristal-kristal Ada sebuah Teori yang Mengatakan Bahwa kristal-kristal Terbentuk Adalah Energi Positif Yang terserap Energi Positif Yang terserap Terus Membentuk Kualitas Kristal-kristal Itu Ada juga Yang mengatakan Bahwa kristal-kristal Relik itu Bisa Jadi banyak Bisa melipat Gandakan diri Ini ada dua kemungkinan Bisa karena pecah Satu Jadi banyak Bisa juga Yang banyak itu adalah Mitasi Tiruan-tiruan Ya bisa Tiruan-tiruan Lelip juga bisa Lebih-lebih Umat Buddha itu Hobi sekali Kalau Ya Peninggalan-peninggalan Mereka bilang Relik-relik Ini dari Sang Buddha Ini dari Orang Suci Minatnya cukup besar Bahkan tidak sedikit Beberapa Rohaniwan Agama Buddha Dari luar negeri Itu membawa Ketika ditawarkan Di Indonesia Laris sekali Namun demikian Bukan berarti Tiruan itu Tidak ada Mempunyai Nilai manfaatnya Tetap Kalau anggapannya Kita asli Kita terinspirasi Ya Meneladani orang Yang ada Reliknya itu Kita pun Hidup kita Jauh lebih baik Itu bisa juga Terjadi Bahkan Ketika kita Ketemu Menghormat Biku palsu Saja ada Manfaatnya Kan pernah Kejadian Biku yang Dihormat itu Ternyata Biku palsu Selang beberapa hari Baru diketahui Adalah Biku palsu Tidak menghapus Kebaikan yang Diperbuat Ketika kita Menghormat Di saat Belum tahu Tadi Ya Itu Ada beberapa Relik-relik Namun Ada juga Kemungkinan Bapak Ibu Ada Murid-murid Relik-biku Itu yang Merasa Gengsi Kalau Gurunya Dihormati Orang Banyak Disanjung-sanjung Orang Banyak Ketika Dikremasi Ketika Dibakar Kok Tidak Mengeluarkan Relik Kan Rasanya Sebagai Murid Kok Tidak ada Wahnya Kan Gitu Bikin Saja Relik-relik Tiruan Dikatakan Ini Relik Dari Guru Saya Dan Wihara-wihara Yang ada Reliknya Biasanya Jauh Lebih Rame Jadi Mau meramekan Relik Mau meramekan Wihara Salah Satunya Itu Pakai Relik-relik Itu Dijadikan Pameran Ya tentunya Ini tidak Diketahui oleh Masyarakat Umum Hanya Orang-orang Tertentu Saja Seperti Ini Ya Itu Apa Apa Manfaatnya Bagi Umat Buddha Yang Memberikan Penghormatan Kepada Relik-relik Ini Bapak Ibu Difasilitasi Oleh Wihara BDC Di Sini Ada Puja Relik Setiap Hari Dalam Satu Bulan Ini Ada Yang Mempersembahkan Lilim Dupa Bunga Ya Bapak Ibu Pun Mendapatkan Satu Kebaikan Kebaikan Karena Yang Dihormati Itu Bukan Sembarang Orang Namun Demikian Yang Jauh Lebih Penting Adalah Inspirasi Bapak Ibu Untuk Meneladani Orang Orang Yang Sudah Mencapai Kesucian Itu Karena Tidak Gampang Dalam Mencapai Kesucian Ini Dalam Agama Buddha Diperlukan Berkalpa Kalpa Itu Baru Akan Mencapai Tingkat Kesucian Kesucian Melalui Proses Latihan Yang Panjang Maka Begitu Dapat Hasilnya Pun Akan Dihargai Oleh Orang Banyak Itu Tentang Relik Bapak Ibu Sesekalian Kemudian Juga Meninggung Di Samping Saya Itu Ada Biku Bante Jinadamo Mahatera Yang Kemarin Kalau Bapak Ibu Lihat Di Video Videonya Itu Cukup Megah Mewah Beliau Mendapatkan Penghormatan Ketika Mau Dikremasi Beliau Ini Adalah Guru Saya Disaat Mau Jadi Samanera Ketika Saya Jadi Samanera Di Boyo Lali Ampel Sana Itu Sebagai Upajayanya Kurang lebih Dulu Teman Saya Ada 130 30 Orang Yang Disamanerikan Oleh Bante Jinadamo Ini Dan Bante Jinadamo Ini Di Dalam Pengembangan Atau Mengembangkan Agama Buddha Salah Satunya Memakai Tradisi Atau Budaya Atau Seni Budaya Wayang Kulit Kalau Di Sumatera Pas Kunjung Di Jawa Pun Itu Juga Sering Nanggap Wayang Dengan Nanggap Wayang Yang Hadir Itu Cukup Banyak Kadang-kadang Cerita Wayang Itu Disisipi Dengan Cerita Budis Ini Jauh Lebih Mengenal Jadi Perlu Sekali Mengembangkan Agama Buddha Dengan Tradisi Dengan Seni Budaya Yang Sudah Berjalan Yang Sudah Digemari Oleh Sekian Banyak Orang Seperti Dua Minggu Ini Kita Bersama Sama Juga Barongseh Itu Juga Bisa Kalau Menjadi Salah Satu Alat Untuk Mengumpulkan Umat Malah Saya Terpikir Tiap Minggu Datangkan Barongseh Tapi Kalau Datangkan Barongseh Terus Menerus Kayak Khawatir Lingkungan Itu Komplain Karena Suaranya Bergemuruh Saya Punya Ide Di Tele Video Saja Setiap Puja Vakti Selesai Puja Vakti Tele Video Barongseh Kan Banyak Salah Satu Cara Karena Daripada Kita Mengenalkan Hal-hal Yang Baru Yang Sudah Lama Yang Sudah Diterima Oleh Masyarakat Banyak Itulah Yang Lebih Mudah Baru Setelah Acara Atau Sebelum Acara Lebih Mudah Mengumpulkan Orang Diceramai Dengan Menggunakan Ajaran Sang Buddha Berkaitan Dengan Hari Ini Adalah Hari Terakhir Perayaan Implik 2574 Banyak Rangkaian Rangkaian Yang Bapak Ibu Sudah Jalani Selama Kurang Lebih Dua Minggu Ini Dari Awal Dan Ini Yang Terakhir Dan Di Saat Implik Ini Juga Di Beberapa Tempat Khususnya Di Kelenteng Kelenteng Dan Juga Di Beberapa Wihara Itu Ada Yang Mengadakan Acara Tolak Bala Atau Pokun Tujuannya Untuk Menangkal Marabahaya Dan Malapetaka Ada Cerita Buddhis Yang Mirip Kejadiannya Ini Dengan Cerita Implik Tadi Yang Saya Bacakan Tadi Tadi Di India Pada Waktu Itu Ada Raksasa Pemakan Manusia Di Cerita Implik Kan Juga Ada Cerita Monster Nian Itu Pemakan Hewan Dan Binatang Dan Juga Manusia Menyebabkan Ketakutan Penduduk Sehingga Banyak Penduduk Yang Mengungsi Kemudian Ada Salah Satu Cara Untuk Mengusir Makhluk Jahat Itu Yang Pertama Dengan Menggunakan Warna Merah Sampai Sekarang Pas Implik Itu Dominan Memakai Warna Merah Sebagai Simbol Menolak Marabaya Dan Malapetaka Dalam Filosofi Tiongkok Ternyata Warna Merah Untuk Menolak Marabaya Bukan Saja Di Masyarakat Tiongkok Masyarakat Yahudi Dalam Kitab Suci Perjanjian Lama Itu Juga Ada Cuma Dikasih Makna Baru Sekarang Itu Barang Siapa Yang Ingin Selamat Satu Rumah Itu Rumahnya Diolesi Dengan Darah Dumba Darah Dumba Merah Sekarang Penjelasan Darah Dumba Dikanti Dengan Darah Manusia Darah Manusia Dengan Menerima Seseorang Karena Sudah Ditebus Dengan Darah Merah Tentunya Saya tidak akan Jelaskan Lebih jauh Karena Ini Milik Orang Agama Lain Jadi Ada Beberapa Tradisi Ternyata Yang Diberi Makna Baru Dengan Diswek Dengan Ajaran Itu Maka Di Implik Ini Kalau Bapak Ibu Lihat Di Youtube Di Tempat Tempat Ibadah Agama Lain Itu Yang Tadinya Itu Mungkin Kurang Bisa Menerima Sekarang Ternyata Banyak Yang Menerima Bahkan Saya Menerima Atau Belajar Tentang Imlik Itu Tidak Lepas Dari Rohani Agama Lain Mendetil Sekali Diberi Makna Baru Dengan Agama Mereka Demikian Pula Saat Ini Saya Beri Makna Baru Dengan Cerita Ini Ada Raksasa Pemakan Manusia Takutnya Dengan Warna Merah Kemudian Takutnya Dengan Bunyi-bunian Yang Keras Maka Di Saat Imlek Ada Mercon Ada Petasan Untuk Menakut Nakuti Agar Tidak Datang Saya Terpikir Juga Kalau Tujuannya Untuk Menakuti Jangan Hanya Membunyikan Mercon Dan Petasan Jauh Lebih Efektif Pak Tidak Buom Pasti Seluruh Kota Dengar Takut Bagaimana Dalam Ajaran Buddha Untuk Menolak Bahaya Dan Malam Petaka Raksasa Pemakan Manusia Ini Diteritakan Dalam Kitab Suci Tadi Anak Yang Diramalkan Usianya Cuma Tujuh Hari Seminggu Saja Ya Rupanya Orang Tua Ini Sangsi Juga Pada Peramal Ini Karena Sangsi Apa Betul Peramal Ini Kok Meramalkan Anak Saya Cuma Tujuh Hari Saja Dia Tidak Begitu Percaya Datang Kepada Sang Buddha Apakah Betul Sang Buddha Anak Saya Cuma Usianya Tujuh Hari Saja Betul Sang Buddha Percaya Ramalan Prediksi Betul Menghiakan Bagaimana Caranya Agar Anak Saya Tetap Selamat Disuruh Bikin Terok Mungkin Sekarang Terok Depan Terok Dikasih Dipan Anak Ditaruh Disitu Mengundang Para Biku Dibacakan Parita Selamat Tujuh Hari Tapi Ini Jangan Ditiru Bikunya Tidak Cukup Selamat Tujuh Hari Dibacakan Parita Selamat Tujuh Hari Yang Tadinya Itu Raksasa Ini Mau Mengambil Ya Karena Dilindungi Dengan Parita Dilindungi Para Dewa Itu Tidak Punya Kesempatan Selamat Tujuh Hari Akhirnya Anak Ini Selamat Dan Sang Buddha Memprediksi Meramalkan Setelah Dibacakan Parita Parita Suci Anak Ini Berumur 120 Tahun Dengan Kekuatan Doa Parita Namun Demikian Bapak Ibu Tidak Boleh Percaya 100% Apa Kata Kitab Suci Itu Pesan Sang Buddha Jadi Bahasa Kitab Suci Itu Menggunakan Bahasa Hiperbola Bahasa Yang Dilebih Lebihkan Biar Kelihatan Wah Mungkin 120 Tahun Itu Bisa Dimanai Akan Berusia Panjang Tidak Selamanya Dibacakan Parita Tujuh Hari Usianya Jadi 120 Atau Mau Dicoba Bapak Ibu Kemudian Berkat Orang Mempunyai Usia Panjang Yang Menjadi Harapan Setiap Orang Itu Sang Buddha Mempunyai Resep Yang Tama Orang Yang Selalu Menghormati Orang Yang Usianya Lebih Tua Itu Akan Mendapatkan Umur Yang Panjang Namun Bukan Berarti Kalau Kita Menghormati Orang Yang Usianya Lebih Mudah Dari Kita Usia Kita Berkurang Bukan Demikian Akan Mendapatkan Umur Panjang Kecantikan Kebahagiaan Dan Kekuatan Inilah Dari Pahala Atau Kebaikan Seseorang Yang Menghormati Orang Yang Umurnya Lebih Tua Dengan Kekuatan Doa-doa Yang Kita Bacakan Para Kesempatan Ini Kuan Imposat Mosat Dan Juga Tadi Sengaja Memercikannya Bapak Ibu Bukan Di saat Tapecu Namun Di saat Kuan Imposat Semoga Bapak Ibu Setelah Menerima Pemercikan Air Bukan Saja Membasai Bapak Ibu Namun Benar-benar Bapak Ibu Memperbarui Kehidupan Di tahun Baru Ini Dengan Kebaikan Kebaikan Yang Jauh Lebih Baik Lebih Meningkat Lagi Saya Berpesan Di tahun Baru Ini Pola Pikir Umat Juga Harus Dirubah Di saat Puja Bakti Tolong Sebelum Barisan Depan Itu Penuh Jangan Membentuk Barisan Belakang Belakang Kalau Dilihat Bapak Ibu Lihat Solat Itu Rapi Sekali Karena Sudah Ada Aturannya Seperti Itu Namo Sang Yang Adi Budaya Namo Budaya Silahkan Ada Dana Paramita Ada Ya Sudah Lebih Dua Menit Ya